Diri bicara Anies Basmedan, Surya Chandra menantang bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo-Subianto untuk mengganti Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon waktu presiden. Hal itu disampaikan menanggapi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang menyatakan Ketua MK Anwar Usman melanggar kode etik berat atas uji materi perkara nomor 90 Garing PUU Strip 11 Romawi 2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. MKMK pun memberikan sanksi pencopotan jabatan Anwar sebagai Ketua MK. Kalau jantan seharusnya Pak Prabowo segera mengganti cowok presnya, tetapi saya tidak yakin itu akan berani dilakukan ya, ujar Surya pangkut 7 September 2023. Ia menganggap proses pelanggaran etik yang dilakukan Anwar atas lugatan uji materi yang akhirnya memberikan jalan untuk Gibran menjadi bakal RI 2 tak lepas dari sikap politik Prabowo. Baginya, Prabowo sejak awal membutuhkan dukungan Jokowi untuk menghadapi pemilihan presiden 2024. Semua sengkarut MK ini awalnya adalah karena Pak Prabowo tidak cukup percaya diri Maju Capres tanpa dukungan presiden Jokowi, tutur dia. Sehingga harus memaksakan diri mengambil anak kandungnya sebagai cowok pres meski harus mengubah undang-undang yang ada melalui MK, kata dia lagi. Terakhir, dia berharap putusan MK menjadi presiden, baik setelah publik dikecewakan atas putusan uji materi usia capres-cawapres. Semoga putusan MK bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada MK yang beberapa waktu ingin dirusak oleh ketuanya sendiri, imbuh dia. Kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK-MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini dan dalam 2x24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Nah, gitu ya. Udah ada. Sub indo by broth3rmax